Guna melestarikan seni dan budaya yang bernapaskan Hindu di desa adat Kutah, butuh dukungan dari semua komponen yang ada di Kutah itu sendiri. Sebagai destinasi pariwisata dunia, pelestarian seni dan budaya termasuk agama Hindu di Kutah untuk saat ini sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan kedepannya. Pembesar demikian diungkapkan pemerhati budaya Gedi Rudya Adiputra pada ujian promosi dokter kajian budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tadi pagi. Menurut Promopendus Gedi Rudya Adiputra, ada kekhawatiran potensi budaya dan agama masyarakat Kutah akan mengalami degradasi di tengah pesatnya kemajuan dunia pariwisata, sehingga memerlukan strategi bagi kerama masyarakat Kutah untuk mempertahankannya, baik internal maupun eksternal, seperti melaksanakan tata susila dan agama secara efisien, begitu pun dalam beriatnya. Apalagi saat ini, STT dan yayasan serta komponen pariwisata hotel dan restoran ikut berpartisipasi dalam mempertahankan agama Hindu melalui lomba pinjor dan penyuruan makna bantan di Desa Adat Kutah. Kami melakukan penelitian itu. Dari penelitian itu, hal-hal yang dapat kita jumpai, kenapa Kutah itu masih eksis. Memang ada strategi yang secara tidak begitu dikenal oleh orang luar, dilakukan oleh kerama desa Adat Kutah bersama dengan lembaga-lembaga khususnya desa Adat Kutah. Pempertahanan dilakukan baik secara internal maupun pempertahanan eksternal. Walaupun tidak disebutkan bahwa dia melakukan pempertahanan agama, namun sesungguhnya setelah kita lihat secara detail terjadi pempertahanan agama Hindu, yang barangkali tidak disadari oleh kerama desa, mereka telah melakukan upaya pemertahanan. Pempertahanan itu dilakukan baik dengan cara peningkatan pemahaman agama, tatwa susila acaranya, itu akan berimplikasi pada bagaimana masyarakat kerama desa Adat Kutah itu bisa beragama secara efektif, efisien, seimbang, sosial, dan ritual. Dan kemudian bagaimana juga bisa melaksanakan kehidupan beragama dengan efisien waktu, tenaga, dan dengan berbagai ragam bentuk hiatnya. Sehingga dengan demikian, kerama masyarakat Kutah akan mampu tetap... Perudia Adiputra mengatakan, dengan dukungan 26% atau sekitar 7.688 jiwa kerama Adat Kutah dalam menjalankan tradisi keagaman Hindu, dirasakan cukup berat, namun ternyata sistem sosio-budaya komunitas desa Adat Kutah tetap eksis. Sistem kegotong royongan, pola menetap, patah ruang berjalan normal, dan tetap eksisnya organisasi sosial seperti segetabung dan kerawitan, serta tidak pernah ada kasus kesepegang dan perebutan tampal batas, merupakan kabar baik bagi pelestarian seni budaya menapaskan Hindu di Kutah itu sendiri. Gede Rudia Adiputra memberikan saran, sanggar di Kutah tetap lakukan aktivitas seninya, agar generasi muda Kutah ikut aktif berpartisipasi melestarikan budayanya. Jika tidak, generasi muda akan menjadi penonton di daerah sendiri, dan lapat laun anak muda Kutah kehilangan jati dirinya, yang akhirnya berdampak pada generasi moral anak muda sebagai penerus bangsa.